Intro Suito berusia 48 tahun Badu Jalanan yang meminta-minta Disimpang 4 Prai Tulung Agung Meringkup di depan kantor Satpol PP Tulung Agung Laki-laki asal desa Pelas Kecamatan Keras Kabupaten Kediri ini tertangkap razia Gabungan Satpol PP TNI Polri dan Dinas Sosial Tulung Agung Kamis 4 Mei 2023 Ini pertama kalinya Suito tertangkap Setelah 1 tahun menjadi badu jalanan Dan meminta-minta kepada pengguna jalan Suito mengaku kesehariannya Bekerja sebagai buruh tani Rata-rata bayarannya bekerja Satu hari hanya 50 ribu rupiah Sementara menjadi badu jalanan Hasilnya lebih menjanjikan Dalam sekali kesempatan turun ke jalan Ia mengaku bisa dapat 100 ribu rupiah hingga 200 ribu rupiah Bahkan saat Ramadan dan Menjelang Idul Fitri kemarin Suito mengaku bisa mendapatkan 400 ribu rupiah Jam kerjanya pun tidak seharian Seperti jika bekerja sebagai buruh tani Menurut Suito Tulung Agung menjadi pilihan favoritnya Untuk meminta-minta dengan kostum badut Berwajah gorila Alasannya warga Tulung Agung Dikenal baik hati Dan sangat suka memberi Hal ini juga diakui oleh Para pengamen Badut maupun manusia silver Yang beraksi di Tulung Agung Kami terantibung Satpol PP Tulung Agung Agung Setia Widodo Mengatakan ada satu badu jalanan Dan dua pengamen yang diamankan Dua pengamen itu berasal dari Pasuruan Sementara badu jalanan berasal dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur Satpol PP melakukan patroli rutin setiap hari Dengan menekankan upaya persuasif Sementara dalam seminggu ada Dua sampai tiga operasi gabungan Untuk dengan sasaran Pemerlu pelayanan Kesejahteraan Sosial Atau PPKS Diakui Agung Banyak keluhan masyarakat Yang masuk ke Satpol PP Terkait aktivitas PPKS Yang sangat meresahkan Menggunakan sepeda motor Terus membawa kostum Lalu sepeda motornya dititipkan Sebelum kemudian Teraksi dengan topengnya Terus meminta-minta Kepada pengguna jalan Terus meminta-minta